Teman-teman, kali ini saya ingin mencoba sharing terkait pengalaman pribadi saya ya. Dulu ketika kuliah itu saya belajar banyak sekali teori, kemudian membaca buku-buku juga banyak sekali teori-teori yang saya baca. Nah, awalnya saya berpikir bahwa ya itu hanya sebatas teori gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2019 itu saya mengalami fenomena kok sesuai gitu dengan teori yang saya pelajari selama ini. Jadi, ada teori perkembangan keimanan James Fowler. Ada tujuh tahap perkembangan. Nah, kemudian ketika saya belajar tentang konsep tersebut, saya memikir bahwa ini hanya sebatas teori gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2019, saya bertemu dengan empat mu'alaf. Jadi, 2016 saya bersama teman-teman santri itu mendirikan sebuah lembaga privat ngaji untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian di tahun 2019, ada empat mu'alaf yang mendaftar ngaji privat di lembaga saya. Dan keempat-empatnya ini memiliki pola yang sama dan sesuai dengan konsep perkembangan keimanan James Fowler. Jadi, empat mu'alaf ini masuk Islam berangkat dari kegelisahan dia terkait dengan keyakinan dia, kekeyakinan mereka sebelumnya. Yang akhirnya, tetapi empat-empatnya ini nggak bersamaan ya. Dalam kurun waktu satu tahun itu ada empat mu'alaf yang daftar. Nah, seperti apa kisahnya dan bagaimana tujuh tahap perkembangan keimanan James Fowler itu. Jadi, James Fowler ini adalah seorang teolog Amerika yang menjadi profesor teologi dan pengembangan manusia di Universitas Emory. Dia juga merupakan seorang pendeta di gereja metodis bersatu. Dia sangat dikenal dengan karya bukunya Stage of Faith yang diterbitkan pada tahun 1981 di mana James Fowler ini berusaha mengembangkan gagasan tentang proses perkembangan dalam iman manusia. Awalnya atau latar belakang munculnya teori ini adalah di mana Fowler ini terinspirasi oleh teori perkembangan kognitifnya Jane Piaget dan teori tahap moralnya Lawrence Kohlberg yang mengembangkan atau menggambarkan bagaimana manusia itu berpikir dan bertindak sesuai dengan usia dan pengalaman mereka. Fowler ini juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teolog seperti Immanuel Kant yang menekankan pentingnya rasionalitas dan kreativitas dalam tanggung jawab dalam beriman. Jadi yang namanya beriman itu ya harus memasukkan unsur-unsur rasional dan juga tanggung jawab dalam beriman. Akhirnya Fowler ini melakukan penelitian empiris dengan mewawancarai berbagai orang dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan sosial. Kemudian dia menganalisis cerita-cerita mereka untuk menemukan pola-pola dalam perkembangan iman mereka. Akhirnya apa? Akhirnya Fowler ini mengusulkan 7 tahap perkembangan iman yang mencerminkan cara seseorang memahami dan menghayati keyakinan religius atau spiritualitasnya sepanjang hidupnya. Nah, akhirnya apa? Teori Fowler ini mendapatkan banyak sekali perhatian dan pengakuan dari kalangan akademisi, pendidik agama, dan praktisi pastoral. Karena berkat teorinya ini, dia memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mendampingi orang-orang dalam perjalanan iman mereka. Akan tetapi, teori Fowler ini juga mendapatkan berbagai kritik, terutama dari sudut pandang psikologi, sosiologi, dan teologi yang menentang validitas, reliabilitas, dan universalitas tahap-tahap yang dia usulkan itu. Nah, tahap perkembangan iman menurut James Fowler itu ada 7. Yang pertama, itu tahap 1. Ada namanya kepercayaan elementer awal. Nah, kepercayaan elementer awal ini adalah tahap ketika anak berusia 0-3 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak ini mulai membentuk ikatan emosional mereka dengan orang tua dan lingkungannya. Kepercayaan anak-anak ini bersifat intuitif dan belum terdiferensiasi. Contohnya misalkan, orang-orang atau anak-anak yang berada dalam tahap ini itu adalah ketika mereka bayi atau balita itu belum memiliki konsep tentang Tuhan, agama, atau kepercayaan. Mereka hanya mengandalkan ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuhnya sebagai sumber keamanan, kenyamanan, dan juga kasih sayang. Mereka belum mampu membedakan antara diri mereka dengan lingkungan mereka. Jadi, keimanannya itu baru pada tahap figur orang yang dipercaya. Kepercayaannya itu baru pada tahap figur orang tua atau pengasuhnya. Makanya tidak heran kan ketika balita atau bayi itu bertemu dengan orang asing, biasanya dia akan menangis. Karena memang orang itu adalah orang asing yang tidak dia percaya. Jadi, kepercayaan, keimanannya itu, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayangnya itu hanya bersumber dari orang tua atau pengasuhnya. Jadi, sosok figur keimanannya itu baru pada satu atau kepada sosok figur itu. Kemudian, tahap kedua ada namanya kepercayaan intuitif proyektif. Nah, tahap ini terjadi pada usia 3 sampai 7 tahun. Ketika anak-anak mulai menggunakan imajinasi dan bahasa untuk mengekspresikan kepercayaan mereka. Makanya, mereka ini percaya ya tentang cerita dan simbol religius secara harfiah tanpa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Nah, contohnya misalkan anak-anak yang berada di tahap ini adalah anak-anak yang mulai belajar tentang cerita dan simbol religius dari orang tua, guru, atau media. Makanya, mereka sering menggambarkan Tuhan itu sebagai sosok yang kuat, baik, dan mengasihi. Tetapi, di sisi lain juga sosok yang marah dan menghukum. Akhirnya apa? Mereka juga percaya pada adanya surga, neraka, malaikat, setan, dan makhluk gaib yang lainnya. Akan tetapi, mereka belum bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Sehingga mereka mudah terpengaruh oleh imajinasi dan perasaan mereka sendiri. Makanya, dalam tahap ini, keimanan seseorang di tahap kedua ini, biasanya itu dia akan mengimajinasikan hal-hal gaib. Contoh misalkan, dulu ketika masih kecil, biasanya anak-anak itu mengimajinasikan sosok Tuhan itu adalah sebagai sosok yang sangat perkasa, sangat kuat gitu kan. Sosok yang benar-benar tidak terkalahkan gitu. Bahkan ketika menggambarkan sosok malaikat itu adalah sosok yang besar, bersayap, bercahaya. Kemudian, iblis itu diimajinasikan dengan sedemikian rupa. Surga diimajinasikan dengan sedemikian rupa. Begitu juga dengan raka dan hal-hal gaib yang lainnya. Jadi, kalau pada tahap ini, keimanan seseorang itu baru pada tahap mengimajinasikan sesuatu yang gaib. Jadi, keimanannya itu dia tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan realita. Selanjutnya, tahap ketiga itu ada namanya kepercayaan mistis harfiah. Nah, tahap ini itu terjadi pada usia 7-12 tahun ketika anak-anak mulai berpikir secara logis dan konkret. Mereka mampu memahami hubungan sebab akibat, kemudian ruang dan waktu. Tetapi, mereka masih memegang kepercayaan religius secara harfiah seperti sebelumnya. Hanya saja, mereka mulai mempertanyakan dan membandingkan kepercayaan mereka dengan orang lain. Mereka juga percaya bahwa Tuhan itu adil dan memberi ganjaran dalam setiap perbuatan manusia. Tetapi, mereka juga mengikuti aturan dan ritual agama dengan patuh. Tetapi, belum memahami makna dan nilai di baliknya. Sehingga, keimanan di tahap ini, mereka hanya menjalankan agamanya, keyakinannya itu hanya sebatas ritual saja. Tidak mengetahui nilai di balik ritual tersebut. Dan juga, mereka masih memahaminya itu secara harfiah. Hanya saja mereka mulai membanding-bandingkan keyakinan diri dia sendiri dengan keyakinan orang lain. Ini juga pernah saya temui di salah satu peserta privat di Pondok Indah. Jadi, ada orang tua, anaknya itu umur 12 tahun. Dia sekolah di sekolah internasional, di mana murid-muridnya itu multi-etnis dan multi-keyakinan. Nah, suatu hari, anaknya ini nanya ke ibunya terkait tentang membandingkan kepercayaan dia dengan kepercayaan temannya. Seperti misalkan, waktu itu yang di-sharing ke saya itu adalah Bu, kenapa sih kita sholatnya nggak di gereja saja? Di gereja kayaknya enak saja. Ada nyanyi-nyanyinya, kemudian ada bangkunya, gitu. Jadi, mulai membandingkan keyakinan dirinya dengan keyakinan anak-anak di usia mereka yang berbeda, gitu. Akhirnya, orang tuanya ini kerepotan. Hampir setiap hari ditanyai sesuatu, hal-hal yang sangat sederhana tapi susah untuk dijawab. Kenapa sih kalau sholat isya itu harus 4 rokaat, gitu? Kenapa kalau subuh cuma 2 rokaat, gitu? Terus, apa lagi? Pertanyaan-pertanyaan prinsip yang sebenarnya sangat dasar tapi susah dijawab. Akhirnya, orang tuanya itu menghubungi saya kemudian minta privat ngaji dan saya kirimkan salah satu teman saya. Untuk menghadapi anak yang sangat kritis ini. Karena memang di usia ini, perkembangan keimanan manusia atau seseorang itu berada pada tahap dia akan membandingkan keyakinan dia dan keyakinan orang lain. Dan juga, mereka ya hanya menjalankan ritual keagaman mereka ya hanya taat saja, gitu. Tanpa mengetahui nilainya. Mereka belajar puasa, iya. Belajar sholat, iya. Tetapi tidak mengetahui nilai dibalik puasa itu apa, dibalik sholat itu apa. Ya, dia hanya menjalankan saja, gitu. Atau bagi agama yang lain ketika Kristen, ya mereka hanya menjalankan ajarannya mereka tanpa mengetahui pesan-pesan dibalik ritual keagamaan mereka ini. Nah, yang keempat, tahap keempat ini adalah kepercayaan sintesis konvensional. Nah, tahap ini itu terjadi pada usia remaja, sekitar 12 sampai 20 tahun. Ketika orang mulai membentuk identitas diri dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. Jadi, pada tahap ini mereka mulai mencari panduan moral dari otoritas eksternal. Seperti keluarga, teman, atau pemimpin agama, atau sosok figur yang diidolakan, gitu. Mereka mulai menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Akan tetapi pada tahap ini, seseorang ini cenderung mengadopsi kepercayaan yang dianut oleh kerompok atau komunitas mereka. Tanpa mengkritisi atau mengeksplorasi lebih jauh. Jadi, ya hanya asal ikut kelompok mereka, gitu. Jadi, mereka ini juga sensitif, nih, terhadap pendapat dan harapan orang lain. Sehingga mereka bisa merasa bersalah atau bingung jika ada konflik antara keraguan dalam kepercayaan diri mereka. Makanya, di tahap umur 12 sampai 20 ini, biasanya, kepercayaan atau keimanan seseorang itu ya hanya mengikuti kelompoknya. Contoh, misalkan ketika saya berusia 12 sampai 20 tahun, ya saya hanya mengikuti keyakinan orang tua saya, mengikuti keyakinan kelompok saya. Misalkan, saya mengikuti kelompok A. Kelompok A itu memiliki keyakinan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ya saya hanya mengikuti keyakinan kelompok saya itu sendiri, tanpa mengkritisi apakah ini benar atau tidak. Jadi, hanya asal ikut-ikutan. Keimanannya itu masih berada pada tahap taklit terhadap kelompoknya. Dan ini juga sering kan terjadi di masyarakat, di mana keimanan seseorang itu ya hanya mengikuti kelompoknya saja, tanpa mengkritisi dan mengevaluasi atau mengelaborasi keyakinan tersebut benar atau enggak, sesuai dengan prinsip dia sendiri atau tidak. Nah, di tahap ini biasanya orang-orang itu tidak berpikir kritis, tetapi ya hanya mengikuti saja. Makanya ketika ditanya misalkan, kenapa kamu agamanya A? Ya, saya mengikuti orang tua saya, saya mengikuti kelompok saya, saya mengikuti komunitas saya. Jadi, hanya ikut-ikutan. Yang kelima adalah tahap kepercayaan individuatif reflektif. Inilah tahap yang saya temui tadi di 4 mengalaf yang ngaji di lembaga saya. Nah, tahap ini itu terjadi pada usia dewasa awal hingga pertengahan, sekitar umur 20-35 tahun. Dimana pada tahap ini, orang itu mulai memeriksa dan mengevaluasi kepercayaan mereka secara kritis dan independen. Jadi, mereka ini mampu membedakan antara kepercayaan pribadi dengan kepercayaan kelompok. Jadi, mereka ini mampu mengakui dan menghargai keberagaman dan kompleksitas kepercayaan orang lain. Jadi, tidak egois nih, mulai menghargai. Nah, mereka tidak lagi bergantung pada otoritas eksternal, tetapi mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Makanya, mereka ini bersedia nih, mengubah atau merevisi kepercayaan mereka jika ada bukti atau pengalaman baru yang menentangnya. Contohnya, misalkan, orang yang berada di tahap ini adalah orang-orang dewasa yang mulai melakukan refleksi kritis atas semua pendapat dan keyakinan lama. Karena, kemudian sadar akan tanggung jawab dan tindak tidak tergantung pada orang lain. Bahwa keyakinan itu ya milik pribadi, bukan tergantung kepada orang lain. Makanya, dalam tahap ini, seseorang itu mulai merenungi nih kepercayaan yang selama ini dia pegang. Benar nggak? Atau mungkin jangan-jangan ada kebenaran lain di luar sana yang selama ini belum terjamah. Bisa juga bersifat ketenangan spiritual, keyakinan yang dipegang selama ini belum mengantarkan ketenangan dalam dirinya, sebagai makhluk yang bertuhan. Nah, yang saya temui itu adalah di tahap-tahap kelima ini. Dari keempat mu'alaf ini, semuanya itu jurah tentang refleksi diri mereka terhadap keyakinan sebelumnya belum mengantarkan ketenangan sebagai makhluk yang bertuhan. Banyak dari empat. Nah, salah satunya itu ada salah seorang mahasiswa, kalau nggak salah itu semester lima. Dia dari Cibubur, waktu itu menghubungi saya zuhur-zuhur. Saya masih ingat banget. Kemudian ketemu saya jam 3 sore di kantor, dan dia jurhat. Dia itu ternyata masuk Islam, dan dia menjadi satu-satunya muslim di keluarganya. Bapaknya katolik, ibunya katolik, adiknya katolik. Dia muslim sendirian di rumah, dan yang bikin dia sedih biasanya itu adalah ketika hari raya. Dia sholat Idul Fitri itu sendirian. Nah, suatu saat dulu 2019, yang lagi rame-rame-nya Pilpres, kemudian banyak kampanye di dalam masjid, di mana pada saat itu kita semua tahu lah 2009 itu, betapa ruwetnya, betapa terpecah belahnya masyarakat kan. Nah, ketika dia Jum'atan, dia mendengar khutbahnya itu sangat menggebu-gebu ngomongin politik di dalam masjid. Akhirnya dia berpikir, loh kok perasaan saya pengen masuk Islam itu pengen menjadi lebih tenang? Kok malah kayak masjid ini terasa panas gitu? Lagi ibadah, harusnya khusus ngomongin ketakwaan kepada Tuhan, kok ini malah ngomongin politik? Akhirnya dia mulai berpikir kritis, kemudian itu hari Jum'at, hari Minggunya dia ikut di gereja bersama keluarganya, bersama bapak, ibu, sama adiknya. Dia ikut ke gereja, padahal dia Islam. Dia ikut ibadah lagi di gereja, kemudian dia menemukan ketenangan di dalam gereja itu. Loh kok di gereja kayaknya enak banget gitu, tenang, apa saya balik lagi aja gitu ke agama sebelumnya gitu. Nah, ketika dia merasa gelisah itu, kemudian dia menemukan selebaran pamflet privat ngaji di media sosial, akhirnya menghubungi nomor saya, jurhatlah dari jam 3 sore sampai jam 9 malam gitu. Itu adalah salah satu contoh tadi tahap kelima ini, mulai mengkritisi keyakinan lama. Ada juga, itu yang satu, yang mahasiswa semester 5, kemudian ada yang dari Bintaro waktu itu. Itu di akhir-akhir 2019. Dia pengen masuk Islam, kemudian minta izin ke keluarganya, karena dia meyakini bahwa yang namanya keyakinan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dia menganggap bahwa nggak bisa yang namanya keyakinan itu ikut-ikutan, masa orang yakin ikut katanya. Sementara dia menemukan keyakinan baru, ketenangan baru ketika mempelajari tentang Islam. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian belajar ngaji di sebab. Kan ada beberapa yang kita ajarin sholat, baca Quran. Dan masih ada dua lagi. Nah, kesimpulan dari empat mu'alaf yang saya temui itu, dia berada pada fase yang kelima ini, yaitu kepercayaan individual reflektif. Jadi, dia tidak lagi mengikuti kelompoknya, tetapi dia mengkritisi atas kepercayaan yang dia anut selama ini. Dan outputnya dari refleksi ini bisa ada dua. Bisa jadi dia makin kuat dengan keyakinan yang lamanya, bisa juga hasil refleksinya itu membuat dia menemukan keyakinan baru yang lebih menteramkan secara spiritual. Jadi, outputnya ada dua di tahap lima ini. Dia bisa makin yakin dan makin beriman dengan kepercayaannya, kepercayaan yang selama ini dia pegang, bisa juga dia akan keluar mencari keyakinan baru. Makanya, lihat, banyak sekali mu'alaf-mu'alaf itu orang yang berpindah itu, pindah keyakinan, baik dari, misalkan dari Kristen ke Islam, maupun dari Islam ke Kristen, itu berada pada tahap kelima ini. Tahap reflektif, apa, individual reflektif. Nah, teori ini yang akhirnya selama ini saya pelajari, wah ini hanya teori gitu. Ternyata terjadi gitu di lapangan, dan saya menemukan orang-orangnya. Kemudian, tahap ke enam itu ada namanya kepercayaan eksistensial konjunktif. Nah, tahap ini terjadi pada usia dewasa, paruh bayak, sekitar umur 35 sampai 45 tahun. Di mana, pada tahap ini, seseorang mulai menyadari batas-batas pengetahuan dan rasionalitas mereka. Jadi, mereka mulai menerima adanya paradoks dan kontradiksi dalam kehidupan dan kepercayaan. Tetapi, mereka mampu mengintegrasikan berbagai aspek dari diri mereka sendiri, seperti kesadaran dan ketidaksadaran, rasional dan irasional, maskulin dan feminim, dan yang lainnya. Jadi, mereka tidak lagi mencari kebenaran absolut, tetapi mereka mencari kebijaksanaan dan kedalaman dalam kepercayaan mereka. Sehingga, mereka ini terbuka untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk tradisi agama lain, filsafat, seni, ilmu pengetahuan. Nah, contoh orang yang berada di dalam tahap ini adalah orang-orang yang mengalami krisis iman atau krisis eksistensial. Kemudian, membuat mereka meragukan atau menentang kepercayaan yang sebelumnya mereka anut. Kemudian, mereka mungkin mengalami kebingungan, ketakutan, kesedihan, atau kemarahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berubah. Jadi, mereka mungkin mencari bantuan dari berbagai sumber, ya. Seperti agama, filsafat, seni, ilmu pengetahuan, atau orang-orang yang mereka percayai atau sosok figur kiailah kalau dalam Islam. Kemudian, mereka menemukan kebenaran baru atau makna baru dalam kehidupan dan kepercayaan mereka. Sehingga, mereka menemukan cara untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan, atau dengan orang lain. Nah, salah satu contoh paradoks dan kontradiksi dalam kepercayaan itu adalah contohnya misalkan paradoks kisahnya Nabi Ibrahim. Dimana Nabi Ibrahim itu kan diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai bukti kesetiaan dan ketaatannya. Nah, kisah ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan seperti, bagaimana mungkin Tuhan yang baik dan adil meminta Nabi Ibrahim untuk melakukan hal yang jahat dan tidak adil? Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim yang mencintai anaknya bersedia untuk menyebelihnya? Bagaimana mungkin Nabi Ismail yang takut dan tidak bersalah mau dikorbankan? Atau bagaimana mungkin Tuhan yang setia dan menempati janji-janjinya kemudian mengingkari janjinya pada Nabi Ibrahim tentang keturunan yang besar? Atau bagaimana mungkin Nabi Ibrahim yang percaya dan beriman meragukan Tuhan dan mencoba menegosiasi dengannya? Atau mungkin pertanyaan banyak lagi ya bagaimana mungkin Tuhan yang berkuasa dan bergehendak bebas mengubah rencananya dan kemudian menyediakan domba pengganti untuk dikorbankan? Jadi, pertanyaan-pertanyaan paradoks yang mulai muncul dalam keyakinannya atau mungkin bagaimana mungkin semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan gitu kan hidup kita, mati kita, kemudian kita ditakdirkan matinya misalkan bunuh diri tetapi di sisi lain Tuhan membuat aturan bahwa orang yang mati bunuh diri itu langsung masuk neraka misalkan Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan paradoks yang bertentangan dalam keimanan kemudian dia mulai mensintesiskan gitu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut orang-orang yang berada di tahap ke-6 ini mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang berbeda dari orang yang berada di tahap-tahap sebelumnya mereka mungkin tidak akan mengambil kisah ini secara harfiah tetapi secara simbolis atau metaforis jadi mereka mungkin tidak akan ya menganggap bahwa kisah ini sebagai kisah sejarah tetapi sebagai kisah sastra atau teologis kemudian mereka juga mungkin tidak akan menganggap kisah ini sebagai kisah tunggal tetapi sebagai kisah yang memiliki berbagai interpretasi dan implikasi sehingga mereka tidak akan menganggap kisah ini sebagai kisah yang menunjukkan kebenaran absolut tetapi sebagai kisah yang menantang dan menguji kebenaran relatif dan juga keyakinan dan keimanan mereka sehingga mereka tidak menganggap kisah ini sebagai kisah yang menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan tetapi sebagai kisah yang menawarkan kesempatan dan pertumbuhan dalam keimanan mereka Jadi kalau udah tahap ini itu sudah tidak peduli dengan kontradiksi itu Karena apa? Mereka memahami sebuah teks itu tidak secara letterlijk atau secara harfiah Tetapi mengambil nilai atau pelajaran dibalik sebuah kisah yang disodorkan dalam kitab suci Dan yang terakhir, tahap ketujuh itu adalah kepercayaan universal Dimana tahap ini terjadi pada usia lanjut Tetapi jarang dicapai oleh kebanyakan orang Kenapa? Karena tahap ini ditandai oleh visi dan komitmen yang mendalam terhadap kemanusiaan dan keadilan Jadi orang-orang yang dalam tahap ini itu sudah mencapai pada tahap memiliki kepedulian dan kasih sayang Yang melampaui batas agama, budaya, dan nasionalitas Mereka ini memiliki kerendahan hati, kesederhanaan, kemanusiaan yang tinggi Jadi tidak lagi menganggap diri mereka itu sebagai pusat alam semesta Tetapi sebagai bagian dari suatu kesatuan atau kekuatan yang menyatukan dan mengubah dunia Sudah pandangannya sudah sangat universal Kalau saya pribadi, itu melihat salah satu contoh orang-orang yang sudah berada dalam tahap ini Misalkan Almarhum Gusdur gitu Sudah kebijaksanaannya, kecintaannya, pemikirannya itu sudah melampaui lintas agama Dan juga lintas nasionalitas, lintas ras dan luar biasa gitu Nah, tetapi jarang sekali orang mencapai tahap keimanan pada tahap ini Karena di tahap ini, gaya hidup orang itu akan mulai berakar pada Tuhan Jadi pusat nilai kekuasaan dan keterlibatan yang terdalam itu pusatnya itu adalah berakar pada Tuhan Jadi ada rasa ketuhanan dan keinginan untuk bertindak tentang apa yang baik bagi semua orang tanpa pandang bulu Jadi memahami kebenaran secara universal Nah, balik lagi Yang namanya perkembangan itu sendiri Sifatnya fluktuatif Berbeda dengan pertumbuhan Sehingga tidak bisa diukur berdasarkan usia seperti yang tadi saya sebutkan Setiap orang itu memiliki tahap perkembangannya sendiri Akan tetapi konsep ini setidaknya itu bisa menjadi gambaran Terkadang meskipun usianya sudah sampai di atas 20 atau 30 tahun Tapi bisa jadi seseorang itu tahap keimanannya stagnan di tahap 1 atau 2 Dimana keimanannya itu sangat bergantung pada orang lain Dan kebenarannya itu bersifat sangat sempit Kira-kira teman-teman itu tahap keimanannya di tahap berapa? Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!